badanku sejak pagi kerasa greges-greges lor aku lagi nunggu diperiksa pak mantri tapi nggak dateng-dateng padahal aku mesti ngerjain pesanan yang sawah tadi aku diminta ngambil beberapa buah nangkasir Aduh dokter kege dateng-dateng sih gundung hai yo haye enor ngapain sini apa yang pak ajib dokter kira salah pak lupa diang pak ajib nunggu di dokter dan dateng-dateng lagi udah lama udah setahun pak ajib Pak ajib kak tolong mau kak boleh mau kemana Ini saya disuruh sawak, aduh, cari nangka. Nangka apa? Cari nangka ada, tolong Pak Sip, yuk. Kemana ini cari nangka? Ya udah cari nangka sana, dah. Hah? Waduh, perasaanku kok enggak enak iki? Hansip tadi ngerti enggak yuk, sirsak walanda? Daripada diomelin neng sawah, mending tak susu wai ah. Sudah habis nih. Ntar-ntar lagi, kira. Tapi mau turun. Gimana? Kira ini tadi pendek. Kok tinggi? Mau minta tolong ke siapa nih? Aduh. Aduh. Eh. Hei, Hansip. Duh, gini nih, Duh, di atas, Duh. Tolongin, Duh. Hei, Hansip ngapain aja di situ, hei. Lama banget. Enggak bisa turun, Duh. Tinggi banget, Duh. Aduh. Tolongin, Duh. Ada korak sakit, minta tolong bentar gitu aja. Tinggi nih, Duh. Gini naik tadi naik, Duh. Bisa manjik, enggak bisa turun. Ntar kalau di kampung ada malah, yang gimana? Hei. Wialah. Bener perasaanku. Ternyata Hansipnya enggak ngerti. Tunggu di sini. Ini, ini, ini. Pantes sana aja. Tungguin, dateng-dateng lama. Kalau bisa turun, aduh. Sudah, ya. Ujung-ujungnya, aku harus manjat pohonnya sendiri. Ini yang namanya nangka sirsak. Ada juga yang menyebutnya sirsak walanda. Kadang sebutannya memang membingungkan. Dikira nangka beneran. Ternyata, maksudnya sirsak. Tapi ukurannya gede. Deng. Gondong, melemparin, bener dong. Hei, Pak Hansip aja gak bisa nangkep. Gimana sih? Itu nangka sirsak saya, hancur semua. Daripada gini, lebih baik jaga lagi. Gimana sih? Ternyata Hansip, menindungi masyarakat. Minta tolong gitu aja, gondong. Buah yang rasanya asem-asem seger ini, kayak vitamin B komplek dan vitamin C, lor. Katanya sih, bisa juga untuk mencegah diabetes dan infeksi organ tubuh lainnya. Mengsalwa dante indri mau bikin inovasi kanoli khas itali dengan nangka sirsak lor. Wah, piyeku ya sih, Leo. Untuk adonan kanoli, memakai tepung terigu, gula pasir, mentega, air soda, jeruk, baking powder, dan bubuk kayu manis. Kalau krimnya, hanya butuh mentega putih dan gula halus. Campurkan tepung dan air soda jeruk. Lalu tambahkan mentega, telur, dan gula pasir. Jangan lupa, bubuk kayu manis yang jadi ciri khas kanoli, aduk terus sampai adonan kalis dan cukup padat. Untuk krimnya, tinggal aduk mentega putih dan gula halus. Kalau sudah rata, bisa dibagi dua untuk diberikan warna. Biar tambah keren hasilnya, lor. Selanjutnya, adonan kanoli dibentuk bundar. Kemudian, bikin pipih memanjang dengan bantuan gilisan kayu, lor. Pes Awah, ini penangka sirsaknya dah. Oh iya, makasih. Sekalian aja dibikinin manisan ya, Dul. Hah? Dibikinin manisan. Saya juga yang bikin manisan? Iya. Aduh, yaudah lah. Kita bikin dulu. Iya, boleh. Mengolah sirsak ini gampang-gampang susah, lor. Kalau untuk dibuat manisan, sebaiknya cari yang setengah mateng, agar teksturnya nggak lembek dan hancur. Kupas dulu. Kemudian potong kecil-kecil sesuai selera, lor. Karena buah sirsak sedikit mengandung getah, harus dicuci dulu, lor. Sekalian buah sisa getah yang menempel, yoh. Didihkan airnya, lalu tambahkan gula pasir. Aduk terus sampai berubah kental. Kalau sudah, masukkan buah sirsaknya. Tambahkan pewarna makanan, biar warna ngedreng. Hehehe. Waiki. Kayaknya, udah pas matengnya. Tinggal diangkat dan ditiriskan. adonan kanoli, siap dimasukkan ke wajan panas. adonan dibentuk melingkar, mirip kuih semprong, yoh. Jadinya cakep, yoh, lor. Hehehe. Eits, maksudku si kanolinya, lor. Kalau neng sawanya, emang udah cakep dari sononya. Hehehe. Sekarang tinggal membentukkan noli, dan mengisinya dengan krim dan manisan. Wah, kalau udah disi begini, jadi makin cantik tampilan nih. Siapa sang kalur, sirsak bisa diinovasi jadi makanan Italia. Hasil percampuran resep luar negeri, dan tangan-tangan kembang desa, bisa menghasilkan sebuah cemilan yang enak dipandang, dan mudah pembuatannya, yoh. Hehehe. Udah dapet takjil belum? Buat buka puasa? Takjil? Iya. Belum, teh. Nih, kebetulan ada nih takjil buat buka puasa. Takjil, takjil. Waduh, giliran ada takjil aja pada... Dada, duduk dulu, dulu. Kesini. Duduk dulu, duduk dulu. Duduk, duduk, duduk. Duduk dulu. Program Jizaksigudul mengucapkan... Selamat menunaikan ibadah puasa. Takjil saya mana? Saya juga gak kebahagiaan, Pak. Itu anak-anak. PUN"! KOROSitz parece! др сидat! Dikati! Dikati! ! Terima kasih.